Hai, co-friend. Di sini kita mempunyai soal sebagai berikut. Sebuah dawai memiliki frekuensi layangan 2 Hz, jika dibunyikan bersamaan dengan sebuah garputala yang berfrekuensi 256 Hz. Kemudian jika dawai dibunyikan dengan garputala lain yang berfrekuensi 258 Hz, akan menimbulkan frekuensi layangan 4 Hz. Nah, tentukan frekuensi dawai tersebut. Pertama yang diketahui, FL1 sama dengan 2 Hz. Nah, FL1 frekuensi layangan pada kondisi yang pertama. Nah, kemudian di sini, untuk F1 adalah frekuensi garputala pertama 256 Hz. Kemudian F2, frekuensi garputala kedua 258 Hz. Nah, FL2 frekuensi layangan pada garputala yang kedua adalah 4 Hz. Kemudian yang ditanyakan adalah FD, frekuensi dawai tersebut. Nah, kita gunakan rumus dalam menghitung frekuensi layangan. Nah, pada soal tersebut, yang pertama adalah untuk FL1 sama dengan mutlak F1 min FD. Nah, sehingga di sini 2 sama dengan mutlak 256 min FD. Nah, sehingga FD itu sama dengan 256 min 2. Maka FD itu sama dengan 254 Hz. Kemudian, jika kita tinjau pada frekuensi layangan dengan garputala yang kedua, maka FL2 itu sama dengan mutlak F2 min FD. Nah, sehingga 4 sama dengan mutlak 258 min FD. Nah, sehingga di sini FD itu sama dengan 258 min 4. Dan kita proleh FD itu sama dengan 254 Hz. Nah, sama seperti yang kita tinjau pada frekuensi layangan dengan garputala yang pertama. Jadi, dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa frekuensi dawai tersebut adalah 254 Hz. Nah, sampai berjumpa di soal yang selanjutnya.